Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil hanya menjadi manusia biasa di zaman ini Ini menurut Ramalan Jayabaya Ratu Adil di zaman sekarang ini hanyalah manusia biasa Tidak memiliki kesaktian dan kekuatan apapun Dia seperti selayangnya manusia biasa yang lainnya Maka dari itu kalian jangan pergi dan jangan skip video ini Tonton video ini sampai habis Supaya kalian tidak gagal paham Saya sudah merangkum Rangkuman tentang Ramalan Jayabaya yang asli Dan ini pemahaman yang asli Jarang orang yang bisa menceritakan pemahaman kisah Jayabaya yang asli seperti saya Ini kisahnya Jadi di zaman sekarang ini Sang Ratu Adil ini masih menjadi manusia biasa Seperti yang diramalkan Jayabaya Bahwasannya di zaman kegelapan ini Ratu Adil hanya manusia biasa Dimana dia mengalami kesulitan-kesulitan Seperti selayaknya manusia biasa Seperti manusia-manusia yang lainnya Dan di zaman ini Zaman kegelapan ini Sang Ratu Adil itu Menjadi anak yatim piatu dan Sang Ratu Adil Hidup sebatang kara atau mandiri Dia lebih memilih hidup mandiri Padahal di zaman ini Dia itu masih memiliki keluarga Dia masih memiliki keluarga Tetapi pilihan dia sendiri untuk hidup mandiri Karena dia belum menjadi sebatang kara Karena dia akan menjadi sebatang kara Bila mana bencana besar sudah melanda Indonesia Dan zaman baru sudah terbuka Saat dia menjadi Ratu Adil Dia akan kehilangan semuanya Dia akan menjadi manusia sebatang kara Tapi sebelum zaman baru itu datang Dia masih memiliki keluarga Masih memiliki sanak saudara Dan masih memiliki kerabat Semuanya sudah menjadi keputusan Sang Ratu Adil itu sendiri Dan di zaman sekarang ini Segala kekuatan dan kesaktian Sang Ratu Adil hilang Jadi di zaman sekarang ini Sang Ratu Adil Tidak memiliki kekuatan apa-apa Tidak punya kesaktian apa-apa Maka dari itu Dia hanya menjadi manusia biasa Kesaktian Sang Ratu Adil Akan diterima oleh Sang Ratu Adil Bila mana Sang Ratu Adil tidak berada Di zaman kegelapan ini Selama dia berada di zaman kegelapan ini Segala kekuatan dan kesaktiannya Belum diterima oleh dia Dia akan diberi segala kesaktian dan kekuatan itu Akan dimasukkan dalam dirinya Bila mana dia sudah lulus Dari uji coba dunia ini Bila mana dia sudah bisa Maksa atau sudah bisa Hidup Benar-benar hidup Dengan Sang Maha Kuasa Dan saat itulah Segala kesaktian dan kekuatan Sang Ratu Adil Diberikannya Atau diberikan kepada Sang Ratu Adil Sehingga Sang Ratu Adil Menjadi sosok yang Sakti Mandiraguna Tan keno aji-aji Tidak bisa terkena aji-aji Dan Sang Ratu Adil Di zaman sekarang ini Hidupnya itu melas Kalau orang jaga itu bilang itu melas Mesakni Ngenes Inpong Jowin Ngaranini ngenes Atau apa ya Kalau di bahasa Indonesia kan Itu ibaratnya itu kayak Ngerentes-ngertes itu kayak apa ya Kayak kasian Kasian banget hidup dia itu Kasian banget Itu kalau di bahasa Indonesia kan Karena apa Segala ketidakadilan Segala kesengsaraan Segala Perjuangan dia Itu benar-benar luar biasa Tidak semua orang bisa melaluinya seperti dia Belum tentu orang lain bisa melakukan seperti dia Di zaman sekarang ini Apalagi zaman sekarang ini Zaman yang modern Manusia-manusia lebih mementingkan ambisinya mereka masing-masing Egois Gini-gini Dan masih banyak lain Lain-lainnya lagi Jadi jarang sekali Orang yang bisa seperti sang ratu adil ini sendiri Sang ratu adil ini sendiri menjadi sosok yang luar biasa Karena apa? Karena kemampuan dia dalam berbagai hal Bukan hanya satu dua hal Tapi berbagai hal Berarti dia memiliki banyak kelebihan Banyak keunggulan Dan banyak kemampuan Itu Dan melalui pengalaman Melalui hidup dia Melalui pengalaman dia di zaman kegelapan ini Sebenarnya dia dididik dan dilatih oleh pengalaman Kalau orang Jawa Kalau orang Jawa itu bilang Guru Sanyata nekwi Pengalaman Ada yang bilang seperti ini juga Pengalamanmu Yoiku gurumu Maksudnya apa? Pengalamanmu itu Pengalaman yang terjadi di hidupmu itu Adalah gurumu sendiri Dari pengalaman itulah Kamu menjadi lebih dewasa Secara Pola pikir Secara mental Secara fisik Kamu menjadi lebih dewasa lagi Lebih matang lagi Ibaratnya emas Ibaratnya emas Itu kamu itu dipanasi lagi Dengan pengapian yang lebih tinggi Jadi emasnya itu akan semakin murni Akan semakin terbentuk Akan semakin mahal Akan semakin berharga Seperti itu pula kamu Bila emana kamu Dalam hidup ini Sudah diproses melalui proses-proses kehidupan Yang begitu panjang Dan kamu sanggup mematahkan Segala proses kehidupan Kamu itu bagikan emas Dan proses-proses kehidupan itu Itu bagikan pengapian yang panas Semakin kuat Semakin panas Semakin besar pengujiannya Semakin indah Semakin berharga Semakin bernilai hasilnya Seperti itu pula Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil mengalami Banyak-banyak-banyak ketidakadilan Banyak-banyak-banyak Banyak penguji cobaan Banyak-banyak-banyak Masalah kehidupan Dan dia mampu menghadapinya itu semua Karena saya yakin Sosok Sang Ratu Adil Pasti punya kemampuan Untuk menghadapi Segala situasi yang sedang Dia jalani Dan saya yakin Dia nanti suatu saat nanti Dia akan menjadi emas yang berharga Emas yang bernilai Sangat bernilai Bahkan lebih bernilai Daripada Permata Etiopia Lebih bernilai Daripada Emas Murni Lebih berharga Daripada Perak Ataupun Berlian Entah berlian Etiopia Atau yang lainnya Jadi dia sangat-sangat Berharga Itu sekian Pemahaman dari saya Dan informasi dari saya Jangan lupa Selalu subscribe Like Dan tinggalkan komentar Di kolom komentar Apa pendapat Anda Tentang saya Dan video ini Jangan lupa ya Like dan subscribe Karena apa? Karena kalian Akan Mendapatkan Banyak ilmu Banyak pemahaman dari saya Secara gratis Dan secara cuma-cuma Dan dimana Pemahaman saya ini Jarang sekali Orang yang memilikinya Karena mayoritas orang Yang memiliki pemahaman-pemahaman itu Mayoritas dipergunakan Untuk tujuan tertentu Seperti tujuan politik Tujuan memenangkan Suatu Keadaan Atau yang lainnya Sedangkan saya Saya tidak memiliki Tujuan-tujuan seperti itu Saya ikhlas Saya tulus Untuk memberikan pengetahuan Memberikan ilmu Memberikan pemahaman Kepada kalian